Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, sudah, sudah pas. Oke, maaf saya agak sariawan jadi mungkin agak kurang jelas kalau ngomong. Baik, kita lanjut ke materi ini pekan kelima ya, yaitu tentang threats dan konkurensi. Oke, nanti yang perlu kita bahas di sini adalah perbedaan threats dan proses. Jadi, untuk membuat proses itu bagaimana, kemudian untuk membuat threats itu bagaimana perbedaannya. Nah, untuk threats ini adalah abstraksi dari CPU. Jadi, satu threats nanti ditaruh di satu, dijalankan di satu CPU. Kemudian abstraksi dari RAM, kemarin adalah ruang alamat, belum kita bahas, itu virtual memory. Kemudian abstraksi dari I.O., itu adalah file. Nah, abstraksi dari CPU berupa threats, lebih tepatnya threats. Nah, dalam satu proses itu ada biasanya satu threats dan satu ruang alamat virtual memory. Nah, nanti di sini kita bisa membuat satu proses dengan beberapa threats, jadi multi-trading. Oke, motivasi untuk aplikasi multi-traded adalah aplikasi modern, itu kebanyakan multi-traded. Kemudian, threat itu berjalan dalam satu proses, di sini nyebutnya aplikasi. Jadi, satu proses defaultnya satu threat, yaitu fungsi main itu fungsi utama, itu satu threat utama. Bisa juga kita membuat proses multi-trading. Jadi, dalam satu proses itu ada beberapa threat yang saling bekerja sama. Nah, misalnya ada aplikasi yang memiliki beberapa tugas, nah tiap tugas bisa dikerjakan oleh banyak threat. Jadi, satu threat mengerjakan satu tugas misalnya. Misalnya kalau browsernya Firefox itu tugasnya dipecah-pecah per threat, jadi multi-trading. Di sini misalnya di aplikasi Word, ada threat yang bertugas untuk update display, kemudian ada threat yang untuk mengambil data, misalnya ngambil data dari hard disk, ngambil data dari file, ada threat tersendiri. Kemudian ada threat yang untuk pengecekan ejaan, jadi sekaligus kita ngetik display-nya diupdate. Kemudian ada threat yang mengerjakan di belakang untuk mengecek ejaan. Ada juga yang mengecek jumlah kata dan seterusnya, itu kalau di Word Processor. Kenapa kita pakai threat? Karena kalau kita buat arsitektur multi-proses, itu lebih berat. Jadi, untuk membuat proses baru, itu memerlukan ruang alamat tersendiri, jadi lebih lama dan lebih berat. Jadi, waktunya lebih lama untuk membuat proses, kemudian RAM-nya lebih cepat, penuh. Karena satu proses itu punya ruang alamat tersendiri, satu proses punya virtual memory tersendiri. Jadi, tiap proses itu memakan memory, gampangnya gitu. Untuk membuat threat lebih ringan, karena yang perlu di duplikasi adalah konteks-nya. Konteks plus memory-nya dia pakai stack. Jadi, cuma kalau di RAM itu cuma nambah stack-nya saja, bagian stack di dalam proses. Jadi, yang default-nya satu proses, ada satu stack untuk threat utama. Kalau prosesnya multi-traded, nanti dalam satu proses itu ada beberapa bagian stack-nya. Tiap threat mendapat satu bagian stack tersendiri. Jadi, tiap threat itu punya stack tersendiri. Tapi, yang bagian memory yang lain itu dipakai bersama. Jadi, ya sudah dipakai bersama. Tinggal nanti ngaturnya gimana. Harus ganti-gantian. Oke, jadi membuat proses lebih berat. Kemudian, lebih berat di waktunya. Waktunya lebih lama. Dan lebih makan resource, lebih makan memory untuk membuat proses baru. Misalnya, kalau pakai Chrome, buka tab, itu pasti RAM-nya nambah lagi, nambah lagi, dan seterusnya. Karena satu tab, satu proses. Kalau di Firefox, misalnya, dia pakai multi-trading. Satu tab, misalnya satu threat. Itu berarti dia cuma nambah sedikit saja. Nambah stack saja. Jadi, nambah RAM juga sih. Kan dia perlu RAM juga kan. Setiap thread itu. Tapi, dia cuma menambah di bagian stack-nya saja. Yang lain dipakai bareng. Jadi, cuma nambah stack. Satu thread, satu stack. Kemudian, stack plus context. Context kan ya standar ya. Program counter dan isi register. Itu kecil lah kalau di RAM. Oke, kemudian bisa untuk... Kodenya modular, lebih simple. Jadi, ada kode yang mengurus masing-masing tugas. Itu dipisah-pisahkan per thread. Dan meningkatkan efisiensi. Nah, saat ini kan kita punya CPU multi-core. Misalnya, core-nya 4. Kalau kita nggak pakai multi-traded. Berarti aplikasi kita cuma berjalan di satu core. Padahal misalnya kita punya aplikasi yang task-nya banyak. Supaya lebih efisien, kita pakai semua core yang ada. Agar aplikasinya lebih responsif dan berjalan lebih cepat. Oke, untuk kernel sendiri sudah mendukung multi-traded. Jadi, udah lama ya. Prosesor dual core itu tahun 2000 udah ada. Jadi, kernel udah mendukung multi-traded. Baik, kita lihat bedanya. Yang di sebelah kiri ini proses biasa. Single-traded. Di sini ada bagian-bagiannya. Ada kode, data, file. Ini bagian di memory ini ya. Yang perlu ada. Segmen kode, segmen teks, segmen data. Kemudian ini untuk pointer ke file. Jadi, kalau buka file nanti isi filenya akan di-copy ke RAM. Di memory map ke sini. Ke ruang alamat proses. Nah, kemudian tiap proses juga punya konteks. Itu ada register, isi register, dan program counter. Ini untuk apa? Untuk menyimpan konteks. Jadi, saat prosesnya dihentikan sementara oleh kernel. Nanti konteksnya disimpan di sini. Isi registernya ditaruh di sini dan di sini. Jadi, isi register di CPU di-copy ke RAM. Di sini. Supaya kalau dia mau lanjut lagi, dia bisa lanjut. Tadi lagi ngerjain baris kode yang mana. Nanti di program counter. Kemudian hasil sementara berapa di register. Dia enggak ngulang dari awal. Kemudian stack. Nah, ini tiap thread punya stack untuk menyimpan variable lokal dan pemanggilan fungsi. Nah, ini yang proses biasa itu satu thread. Satu proses, satu thread. Nah, kalau arsitekturnya multi-processing, kita pingin misalnya tugasnya ada empat tadi. Kita pingin buat empat proses. Jadi, satu aplikasi ada empat proses. Berarti tiap proses itu punya ruang alamat sendiri nih. Jadi, kode, data, file itu dibikin sendiri. Ya, diduplikasikan pakai fork. Sehingga lebih lama bikin prosesnya kan. Bikin proses kan utuh nih. Segini utuh nih. Kemudian, makan memori lebih besar. Ya, karena diduplikat isinya. Padahal kan sama. Nah, untuk menghemat resource. Menghemat memori. Menghemat RAM. Itu kita bisa pakai paradigma multi-threaded. Jadi, prosesnya nggak kita duplikasi. Nggak bikin proses baru. Tapi, di dalam proses kita buat beberapa thread. Nah, ini di sini ada satu proses. Kemudian, threadnya ada tiga. Berarti ini contohnya nih ya. Ini thread utama nih pasti ada kan ya. Yang main itu. Di thread utama pasti ada. Defaultnya satu. Satu proses, satu thread. Kemudian, dia buat dua thread baru. Untuk mengerjakan tugas yang lain. Nah, kemudian yang dipakai bersama adalah segmen text, kode, kode program. Dipakai bareng. Kemudian, segmen data, variable global. Dipakai bareng. Kemudian, pointer ke file. Data-data yang dari file itu dipakai bersama. Jadi, untuk komunikasi antar thread lebih mudah. Karena tinggal taruh di variable global. Nah, tinggal akses variable global aja. Tinggal modif atau akses variable global di segmen data ini. Ini di share antar thread. Yang kemarin, kalau komunikasi antar proses kan harus bikin shared memory tersendiri di RAM. Itu kalau yang manual lebih ribet. Atau kalau pakai message passing, ya send receive ke ID atau nomor port. Ini yang komunikasi antar proses itu lebih kompleks lah ya. Jadi, kita harus pakai library tersendiri untuk komunikasi antar proses. Nah, untuk komunikasi antar thread lebih simpel. Karena memorinya dipakai bareng. Di sini nih, di variable global itu dipakai bersama. Jadi, misalnya kita ingin komunikasi ya thread satu nulis ke variable global tertentu di sini. Di segmen data bikin variable globalnya. Kemudian thread yang kedua tinggal baca yang di variable global tersebut. Itu udah komunikasi antar thread. Karena yang di sini di share. Di segmen data. Yang fast juga sama di share. Dan kode tentu saja di share juga. Ini sama nih. Tiap thread sama. Kemudian yang berbeda itu tiap thread punya konteks. Konteks tersendiri. Ya, biar nggak ngace ya. Jadi, tiap thread kan jalannya bisa beda. Ngerjain hal yang berbeda. Jadi, semua thread punya konteks tersendiri. Konteksnya itu register dan program counter. Kemudian tiap thread punya stack tersendiri. Nah, ini juga berbeda nih. Harus beda. Nah, tiap thread harus bisa mengerjakan hal yang berbeda. Maka pasti dia punya variable lokal yang beda-beda. Terus, dia nanti akan memanggil fungsi yang berbeda juga. Nah, variable lokal dan fungsi, pemanggilan fungsi itu disimpannya di stack. Jadi, tiap thread punya stack tersendiri. Itu. Jadi, kalau mau bikin thread baru itu lebih ringan karena tinggal buat di RAM itu stack. Kemudian konteksnya cuma isi register dan program counter. Udah, jadi thread tersendiri. Kode, data, dan file itu dibagi bersama. Dipakai bersama. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk perbedaan proses dan thread. Pak, ini kan single thread process yang dia banyak gitu. Kayak misalnya tiga single thread process dibanding sama misalnya tiga thread process ini kan dia lebih ringan tiga thread process. Ini berarti dari kode data files yang terpisah ini sendiri yang juga membantu memperberat dari proses itu. Atau mungkin ada hal lain yang menyebabkan multi-traded lebih ringan. Iya, dari ini, dari apa? Kalau kita bikin proses kan harus lengkap. Meskipun kode data dan file-nya mungkin sama nantinya. Jadi, di RAM itu lebih banyak yang disimpan di RAM. Jadi, lebih berat lah di RAM-nya. Oh, penumpukan di kode data sama files aja ya? Yang bikin multi-proses ini lebih berat. Oke, Pak. Iya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Oke. Oke. Bayangin aja kalau multi-proses kita bikin tiga, itu berarti satu kotak ini bikin aja tiga, taruh di RAM gitu. Jadi, ada tiga slot di RAM. Kalau untuk yang multi-traded, yaudah kita bikin thread-nya aja nih. Cuma satu slot di RAM. Cuma nambah dikit untuk stack tiap thread-nya nih. Cuma nambah stack aja nih di RAM-nya. Register sama program counter ini nyimpannya di kernel nih. Yang kemarin yang PCB itu. Proses control block. Di RAM juga, tapi RAM miliknya proses kernel. Oke, ini contoh arsitektur server multi-traded. Jadi, thread utama itu menerima request dari client. Ada request dari client diterima di server. Ini thread utamanya cuma mendengarkan aja, listening. Kemudian kalau ada request yang masuk, thread utama membuat thread baru untuk melayaninya. Dia ada request masuk. Ini thread utama di server membuat thread baru untuk melayani request tersebut. Terus thread utama yaudah looping aja lagi, listening lagi. Kalau ada request baru dari client. Oke, ini lebih responsif kenapa? Ya, thread utama kerjanya cuma listening aja. Jadi, listening ada yang masuk, bikin thread baru. Ada yang masuk, bikin thread baru. Jadi, yang mengerjakan request-nya itu thread yang baru. Karena tiap request bisa lama. Misalnya, dia harus akses database, query-nya kompleks, itu bisa lama. Kalau semuanya yang mengerjakan satu proses server, itu berarti kalau ada request baru, client harus menunggu sampai request yang sebelumnya dilayani. Dengan multi-thread date, ini berarti jumlah thread-nya ini bervariasi ya, tergantung dari jumlah request. Tiap ada request masuk, buat satu thread. Kenapa bisa seperti ini? Karena membuat satu thread itu lebih cepat. Jadi, cuma bikin stack-nya aja. Kalau membuat satu proses, itu lebih lama. Harus lengkap satu blok ini. Kode, data, files, register, stack, dan seterusnya. Oke, keuntungan dari multi-thread date. Yang pertama, lebih responsif. Jadi, kalau ada thread yang nge-blok, dia butuh akses database misalnya. Thread yang lain bisa tetap jalan. Ini penting di user interface yang ada tampilannya. Agar tetap responsif. Kemudian, lebih mudah di resource sharing. Berbagi resource. Daripada kalau pakai proses. Jadi, untuk threads itu berbagi resource-nya tinggal kita pakai variable global nih. Di segmen data. Ini udah tinggal akses variable atau nulis ke variable. Itu aja, lebih gampang. Kalau di proses, harus pakai komunikasi antar proses. Karena kan tiap proses itu ruang alamatnya beda. Jadi, slot di RAM-nya itu beda. Jadi, harus pakai komunikasi antar proses. Yang kemarin, share memory atau message spacing. Jadi, di threads itu berbagi pesannya, berbagi resource-nya lebih mudah. Untuk komunikasi antar thread. Kemudian, dari sisi ekonomi, ekonomis. Itu lebih murah. Daripada membuat proses baru. Karena dia butuh RAM-nya sedikit. Cuma butuh di segmen stack aja. Jadi, lebih cepat untuk membuat thread baru. Daripada membuat proses yang utuh. Kemudian, scalability ini memanfaatkan arsitektur multi-core. Jadi, satu proses itu bisa memakai semua core yang ada. Tinggal kita bikin thread-nya sesuai dengan jumlah core-nya. Misalnya, CPU-nya kuat core. Core-nya 4. Kita bikin 4 thread. Itu. Scalability. Atau bisa kita otomatiskan yang ini. Jadi, kita baca dulu core-nya berapa. Nanti kita buat thread-nya sesuai dengan jumlah core-nya. Jadi, lebih scalable. Mau ditaruh di CPU dengan 16 core, itu aplikasi kita bisa jalan dengan lebih cepat. 16 kali berapa-nya. Tapi, nggak akan sampai 16 kali lipat lebih cepat. Oke. Nah, sampai sini ini benefit-nya. Kemudian, ini tantangannya. Karena kita harus pemrogramannya beda. Beda antara kita memrogram satu core aja nih. Dan kalian kan sampai saat ini cuma memrogramnya satu core aja nih. Jadi, satu program itu cuma main aja. Satu thread. Kemudian, untuk yang multi-threaded ini cara memrogramnya sedikit berbeda. Jadi, kita berpikirnya harus paralel. Jadi, untuk pemrograman multi-core itu ada tambahan tantangannya. Yang pertama adalah membagi aktivitas. Kemudian, bagaimana bagaimana pembagian aktivitasnya itu seimbang, balance. Kalau nggak seimbang, misalnya ada satu thread yang bekerja lebih banyak, tapi sama aja nanti waktunya nggak lebih cepat. Karena harus nungguin satu thread tersebut. Yang beban kerjanya lebih banyak. Kalau seimbang, nanti semua thread diharapkan bisa selesai bersamaan dan lebih cepat secara seluruhan. Kemudian, data splitting, nah ini tergantung kasusnya. Kalau kasusnya, misalnya mencari apa ya, mencari rataan, nah kita bisa pecah-pecah datanya. Terus digabungkan lagi untuk mendapatkan hasil akhir. kemudian dependency data, nah ini dilihat kasusnya juga. Ada nggak dependency data? Kalau ada dependency berarti kedua operasi tersebut harus dilakukan secara sequential. Nggak bisa dilakukan secara berbarengan. Oke, terus testing dan debuggingnya ini lebih susah lah untuk testing aplikasi multi-traded dan multi-proses. Oke, kemudian di sini ada dua istilah. Yang pertama paralelism. Ini sebuah sistem bisa mengerjakan lebih dari satu tugas secara bersamaan. Ini secara bersamaan yang sebenarnya. Paralelism. Jadi benar-benar bersamaan. Kalau konkurrensi ini seakan-akan bersamaan. Jadi semua proses itu ada progres tapi ganti-gantian. Yang kemarin itu pakai time sharing atau multitasking. Itu konkurrensi. Jadi meskipun prosesornya cuma single core itu bisa menyediakan konkurrensi dengan multitasking atau time sharing. Kalau yang paralelism ini benar-benar bersamaan berjalannya ini cuma bisa di prosesor yang multi core. Ini yang konkurren kalau di single core kayak gini jadi pakai time sharing atau multitasking dia ada empat tugas T1 T2 T3 T4 itu diberikan jatah waktu masing-masing sama setelah jatah waktunya habis berpindah ke task yang berikutnya dan seterusnya jadi ini seakan-akan keempat task tersebut itu berjalan bersamaan meskipun ganti-gantian tapi ini ada progres semuanya kemudian kalau paralelism benar-benar berjalan bersamaan jadi T1 dan T2 itu bareng T3 T4 bareng nah di dalam paralelism ini ada konkurrensi juga ini T1 T3 T1 T3 kenapa begitu karena tasknya ada 4 core-nya cuma 2 kalau core-nya 4 semuanya paralel kalau core-nya cuma 2 ada 2 yang konkurren hanya 2 yang paralel terus masing-masing di core itu 2 konkurren ini istilah konkurrensi dan paralel sampai sini ada pertanyaan dulu yang ada lanjut ke ya ini masih multi-core programming nah untuk paralelism itu kita bisa tadi kan ada data splitting itu masuk ke data paralelism jadi datanya beda tapi tugasnya sama yang kita bagi adalah datanya misalnya kita punya 4 core kemudian datanya ada 100.000 terus tasknya sama misalnya menghitung rataan ya sudah kita bagi tiap core itu 25.000 data jadi jumlah datanya disamakan supaya seimbang kemudian yang kedua adalah task paralelism ini datanya sama tapi tugas setiap core beda biasanya di pipeline misalnya ada datanya sama ada data 100.000 100.000 data kemudian kita ingin ngitung minimum maksimum rataan dan standar deviasi nah karena tugasnya itu beda kita bisa pakai task paralelism jadi tiap core itu mengerjakan hal yang berbeda satu ngitung minimum satu ngitung maksimum satu ngitung rataan satu lagi ngitung standar deviasi nah cuma ada dependensi nih kan ngitung standar deviasi harus tahu rataan dulu jadi standar deviasi nggak bisa barengan nanti di akhir nanti setelah rataannya diketahui itu tadi yang masalah dependensi data ini tergantung kasus juga oke mana yang lebih mudah lebih mudah yang data paralelism jadi yaudah kita tinggal bagi datanya aja terus tasnya sama itu pasti balance karena kita baginya sama rata tiap core nanti selesainya bersamaan yang tas paralelism ini mungkin tiap tas kan beda jadi mungkin nggak sama kompleksitasnya nanti selesainya juga nggak bareng ini tergantung kasus lebih mudah yang data paralelism oke ini ilustrasinya ini yang data paralelism ada data kemudian dibagi secara seimbang di tiap core core kemudian yang tas paralelism datanya sama kemudian tiap core melakukan tugas yang berbeda tugasnya beda-beda yang lebih mudah disini data paralelism lebih mudah untuk menyeimbangkan komputasinya yang tas ini agak susah juga tapi ada kasus yang harus pakai tas paralelism mau gak mau harus pakai ini oke kemudian ada hukum amdal misalnya kita punya program kita punya program kemudian kita paralelkan dengan 4 core idealnya kan akan berjalan 4 kali lebih cepat tapi kenyataannya enggak kurang dari 4 kali kenapa karena di program kita itu ada bagian yang harus dilakukan secara serial jadi ada bagian yang bisa diparalkan misalnya pas meroses data ini bisa diparalkan misalnya disini menghitung rataan jadi langsung hitung rataan gitu aja kan tapi ada bagian yang bisa dilakukan hanya bisa dilakukan secara serial misalnya sebelum melakukan pemrosesan disini dia kan harus baca data baca data dari file misalnya itu harus dilakukan satu thread kalau semua baca nanti pointernya berantakan karena filenya cuma satu kecuali filenya paralel juga jadi ada bagian program yang serial ini yang S terus 1 S ini bagian program yang bisa diparalkan per N jadi speedup itu kurang dari ya kayak gitu lah kurang dari hitungan itu misalnya kita pakai prosesornya 4 core speedup nya kurang dari 4 idealnya kan 4 kali lebih cepat sama dengan jumlah core nya tapi kurang dari 4 ini misalnya hitungannya nih disini ada sebuah program 75% waktunya itu bisa diparalkan kemudian 25% bagian waktunya harus dilakukan secara serial kalau core nya ditambah dari 1 ke 2 maka speedup nya maksimal 1,6 tinggal dimasukkan aja disini 1 per ini S nya berarti 25 25% kemudian 1 min S ini 75% per 2 tinggal ditambahin nanti hasilnya 1,6 jadi kita pakai core nya 2 itu speedup nya cuma 1,6 maksimal kenapa karena bagian program kita ada yang masih serial masih harus dilakukan secara serial 25% dari waktu total terus meskipun jumlah prosesornya yang N ini kita tambah sampai tak terhingga speedup maksimal itu 1 per S jadi 1 per bagian serial nya 1 per 25 berarti 4 jadi meskipun kita pakai core nya 1000 itu speedup nya 4 aja 4 kali lipat maksimal gak bisa nambah itu hukum amdal bagaimana supaya lebih bagus kita kurangi porsi serial dari program kita entah bagaimana caranya jadi porsi serial nya dikurangi supaya semua bagian program hampir semua bagian program bisa diparalelkan oke itu hukum amdal sampai sini ada pertanyaan oh iya ini untuk S nya penentuannya tadi gimana masih belum terlalu ngerti yang S nya dari bagian serial biasanya waktu di timer aja di timer biasanya di programnya dikasih apa ya kayak kayak buat ngitung waktu jadi start nya dari detik keberapa stop nya berapa terus bagian yang paralel juga start nya berapa stop nya berapa nanti dapat bagiannya nih kayak di benchmark jadi program kita totalnya jalan berapa detik terus bagian yang serial itu berapa detik yang bisa diparalkan berapa detik jadi kayak perbandingan gitu ya S ini berbandingan antara program serial bagian yang harus dikerjakan secara serial biasanya di bagian untuk baca baca dari file itu harus serial terus nulis ke file juga harus serial itu yang bagian kode yang serial nya kan gak mungkin kita bikin program langsung ngitung ada data langsung dihitung gak mungkin kan biasanya kan ada baca dari file terus yang ngapain terus baru prosesnya bagian paralelnya yang disini terus akhirnya terakhir kan harus nulis lagi ke file atau ke layar atau ke mana itu harus dilakukan secara serial oke kita lanjut ke implementasi di kernel jadi ada user threads itu threads yang kita buat sebagai kita sebagai programmer kita pakai library kemudian membuat threads library nya ada macam-macam nih kalau di unix itu standarnya posix threads kemudian di windows ada sendiri di java virtual machine ada sendiri java threads ini yang user threads kemudian kernel threads ini yang dibuatkan oleh kernel jadi biasanya one-to-one di user threads kita bikin satu thread nanti di kernel dibuatkan satu thread juga untuk jalan di untuk dijadwalkan di CPU kernel thread ini sesuai dengan OS nya oke jadi user threads ini yang kita buat di user space kita sebagai programmer bikin threads di sini terus nanti dibuatkan oleh kernel kernel threads di kernel space biasanya one-to-one gampangnya jadi kita bikin satu thread di program kita nanti di kernel di OS dibuatkan satu thread juga itu yang paling umum paling gampang ini modelnya ini cepat aja ya karena yang paling umum ini one-to-one tapi ada model yang lain juga many-to-one ini yang bohongan sebenarnya OS nya tidak mendukung threads tapi seolah-olah mendukung many-to-one terus yang paling banyak one-to-one kemudian ada many-to-many oke ini many-to-one jadi berapapun user threads yang dibuat oleh programmer nanti di kernel threads cuma di mapping ke satu satu thread jadi ini thread bohongan jadi ini untuk OS yang belum mendukung threads itu pakai ini many-to-one oke ini lewat saja terus yang paling banyak dipakai yang paling umum itu one-to-one jadi programmer membuat satu thread di programnya di user space itu akan dibuatkan satu thread juga di kernel space di kernel oke jadi tiap kernel thread di jadwalkan terpisah oke ini yang paling umum contohnya di windows di linux kalau disini ada konkurrensi karena tiap thread bisa berjalan progressnya bisa barengan kalau yang many-to-one ini nggak bisa bareng satu-satu ya ganti-gantian tinggal di mapping aja jadi disini udah kompetisi dulu dari user thread ke kernel threads nanti di kernel threads juga kompetisi lagi dengan proses yang lain kompetisinya dua kali disini oke ini nggak usah dipusingin yang paling banyak dipakai one-to-one kalian bikin satu thread di program nanti akan dibuatkan satu thread juga di kernel terus many-to-many nggak terlalu umum ini biasanya kalau jumlah kernel threads dibatasi misalnya maksimal tiga ya dah berapapun user membuat thread itu akan di mapping ke tiga thread di kernel ini ini biasanya kalau jumlah kernel threads dibatasi jadi harus di mapping lagi many-to-many oke ini tidak umum ya karena lebih kompleks lagi ini disini lebih mudah yang one-to-one nanti tinggal dibatasi tiap user boleh membuat berapa thread gitu aja pembatasannya di user space oke terus model dua level itu pakai many-to-many dan one-to-one eh bukan many-to-many tapi ada yang bisa diikat jadi di bound ini lebih kompleks lagi oke lewat aja ya jadi yang paling umum modelnya one-to-one kita buat satu thread di program nanti nanti dibuatkan satu thread di kernel oke kemudian untuk membuat thread pakai apa pakai thread library sesuai dengan OS nya kalau di Linux atau MacOS pakai POSIX POSIX speedreads kalau yang di Windows pakai Windows thread oke kita langsung ke contoh ya ini contoh implementasi kalau di Unix pakai P-threads standarnya standar POSIX portable operating system interface di P-threads ini untuk membuat thread dan sinkronisasi oke kita lanjut aja nih ini contohnya ini yang paling basic jadi masih ribet untuk bikin threadnya untuk membuat thread kita pakai fungsi sebelumnya harus include dulu include library P-thread.h kemudian untuk membuat thread kita pakai fungsi P-thread create kemudian ID thread ini buat dulu variable untuk ID thread dengan tipe data P-thread underscore t ini tipe data untuk thread kemudian attribute ini attribute bisa di inisialisasi kalau default ini bisa diisi 0 jadi T-ID kemudian 0 berarti attribute-nya default kemudian nama fungsi tiap thread menjalankan satu fungsi jadi ini nama fungsi jadi setelah thread-nya dibuat nanti dia akan menjalankan fungsi dengan nama runner yang ada di sini deklarasinya nah deklarasi fungsi untuk p-thread ini harus tipe datanya gini return-nya void bintang ini di pointer ke apapun void bintang kemudian parameternya juga void bintang ini harus kayak gini terus namanya terserah ini misalnya runner yaudah sama ini runner ini namanya terserah kalian untuk nama fungsi tapi untuk return type dan parameter tipe datanya harus void bintang pointer ke apapun oke maksudnya pointer ke apapun karena yang void ini bisa di cache lagi lebih fleksibel jadi bisa pointer ke integer pointer ke char pointer ke float ya apapun nanti tinggal di casting kemudian ini nama fungsi kemudian yang parameter keempat ini adalah parameter fungsi runner ini jadi argv1 nanti masuk ke parameter ini ini runner terus argv1 masuk ke parameter untuk nama variable lokalnya oke ini untuk membuat thread jadi satu thread itu menjalankan satu fungsi kalau kompleks gimana ya di dalam fungsi runner itu dia bisa manggil fungsi yang lain tinggal di atur aja pokoknya yang runner ini menggantikan main kalau main untuk thread utama integer main kalau yang disini pthread create yang disini tid itu dia akan menjalankan fungsi runner kayak gitu kemudian kalau sudah selesai nah ini otomatis dia menunggu thread utama kita panggil thread join berarti disini ngeblok menunggu sampai threadnya selesai thread join thread yang ditunggu itu namanya tid jadi sampai dia selesai maka thread utama akan ngeblok disini dia akan nunggu disini terus 0 ini return kalau gak ada return yaudah isi aja 0 oke nanti ini kita coba di praktikum ini yang paling dasarnya jadi masih ribet kayak gini ini yang explicit harus ada create terus join kemudian udah itu aja sih jadi untuk tipe data fungsi yang dipanggil harus kayak gini returnnya void bintang parameternya ada 1 tipe datangnya void bintang oke kemudian disini ada integer sum nah ini variable global untuk komunikasi antar thread bisa pakai variable global disini jadi threadnya bisa nulis ke variable ini kemudian threadnya juga bisa baca variable ini ini bisa diakses oleh semua thread yang di global kemudian ini deklarasi eh deklarasi apa yang namanya yang fungsi runner tadi ini kan cuma deklarasi aja terus yang isinya adalah di belakang sini lanjutannya isinya ngapain jadi ya ngesam ya ini nambahin dari parameter yang masuk kemudian diubah ke integer ini kan masih tipe datanya belum jelas nih void bintang disini diubah ke integer dulu a2i itu alpha to integer dari parameter terus dia ngesam dari 0 sampai ya masukannya misalnya masukannya 10 berarti 0 sampai 10 ditambahkan kalau sudah selesai panggil bitrate exit kemudian ini statusnya bisa status bisa data apapun karena returnnya kan void bintang jadi dia bisa ngirim data apapun bisa float integer array pokoknya nanti tinggal di cache aja disininya di join oke itu contoh di bitrate ini yang di unix yang basicnya kayak gini kemudian bisa pakai looping kalau jumlah threadnya banyak tinggal pakai looping aja join dari workers 0 sampai 10 terus lanjut ini yang di windows ini contohnya ini variable global berarti di share antar thread kemudian disini adalah fungsi yang akan dijalankan oleh thread nama fungsinya summation yang intinya sama ya logiknya cuma tipe datanya beda di word ini double word pin api ini handle di double word itu sama dengan integer kalian masih ingat yang di x86 terus lp void ini long pointer void ini kalau di windows kayak gini tipe datanya pakai huruf capital kemudian ini mainnya yang dipakai create thread nama fungsinya nama system call terus untuk menunggu kalau tadi ada join disini sama wait for single object ini untuk thread dan proses kalau di windows disamakan oke ini kalau di windows ini basicnya di windows terus untuk java dia punya gvm java virtual machine untuk membuat thread itu dia extend interface runnable jadi extend interface runnable kemudian implement yang fungsi run ini kayak gini jadi bikin kelas baru namanya task misalnya dia implement interface runnable kemudian nanti buat fungsi namanya run nanti kalau bikin thread nanti akan menjalankan defaultnya menjalankan ini fungsi runn terus untuk membuat thread pakai new thread kemudian new task tinggal di start kita gak usah ngasih nama fungsi yang akan dijalankan karena udah task disini kan ini kelasnya namanya task kemudian dia akan lihat mana ada fungsi run dia akan jalankan yang fungsi run ini oke untuk membuatnya pakai new thread kemudian untuk menjalankan ini pakai start untuk menunggu pakai join jadi startnya ini manual gak langsung jalan oke ini yang di java ini saya juga jarang pakai jadi gak bisa banyak cerita oke itu yang library trading yang eksplisit yang basic ini saya jarang pakai sih karena lebih verbose lebih apa ya lebih cerewet untuk codingannya oke sampai sini ada peranian dulu untuk yang library bisa dicoba yang pakai windows pakai ini oke install visual apa visual studio ya kalau yang di linux coba yang ini nanti yang ini kita coba di praktikum oke kalau gak ada mungkin karena nanti di praktikum juga kita coba juga nih kita lewat aja kita lanjut yang lebih menarik nih implicit trading jadi ada library yang lebih mudah lebih mudah dalam sisi pemrograman karena implicit jadi untuk membuat dan menunggu thread itu sudah ditangani oleh library kita tinggal bikin terus jalanin fungsi apa udah kayak gitu aja lebih simple atau malah cuma nambahkan ini aja apa kayak direktif tambahkan direktif kode di bawah ini nanti paralelkan sebanyak berapa thread itu implicit threading oke metodenya ada banyak ada thread pools fog join open mp ini yang saya tahu open mp ini karena ya open ya jadi mau pakai linux windows sama aja terus yang lain itu terikat pada satu OS atau satu architecture terlalu misalnya gcd kita di macOS yang intel tbb ini ya cuma bisa di intel compiler untuk intel oke ini thread pools di windows jadi intinya adalah kita buat thread dulu misalnya kita buat thread 20 nanti thread itu akan melayani fungsi yang dipanggil jadi threadnya udah dibuat lebih dulu di pool di kolam jadi kita gak usah bikin thread baru terus kerjakan fungsi baru tapi threadnya udah ada tinggal dikasih tugas ini keuntungannya lebih cepat karena threadnya sudah tersedia tinggal dikasih tugas aja oke terus ini yang di java saya gak bisa cerita banyak kemudian ada fork join dari thread utama itu bikin thread baru yang disini walaupun namanya fork ini untuk thread nih ya jadi fork itu bikin thread baru terus di join ke thread utama lagi jadi thread utama menunggu sampai tasknya selesai join itu sambil ngirim hasil akhir jadi fork ngirim parameter ke tiap task join hasil akhirnya dikirim lagi ke thread utama oke oke ini oke ini pseudocode ya jadi cuma contoh aja nih strategi untuk fork join ini yang di java nah ini yang bisa saya cerita nih jadi openmp kita tinggal menambahkan direktif saja misalnya untuk memparalkan satu baris kode program pakai direktif paralel ya awalnya harus ada pragma nih direktif pragma kemudian omp ini openmp kemudian nama ininya nama apa nama constructnya adalah paralel jadi setelah direktif ini kode program di bawahnya akan dijalankan secara paralel oke ini saya contohkan aja disini saya biar saya pakai new line hello ini yang biasa nih ya jadi dia nge-print hello world aja satu gcc kita nih namanya hello terus untuk openmp mana tadi d nya sama nah ini keunggulan dari openmp jadi kita gak banyak mengubah kode program cukup menambahkan direktif di pragma omp terus nama constructnya apa di 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 direktif tuh kayak gini kita mau paralel yaudah pragma omp paralel nah ini pragma ini berlaku di berlaku untuk satu baris atau satu blok di bawahnya jadi ini berlaku untuk yang ini aja puts untuk nge-print yang return 0 ini gak berlaku ini aja nih nah kalau mau satu blok tambahkan kurung berawal biar yang paralel itu satu blok tuh ini saya simpan saya compile lagi nah sama kan jadi kalau kita ngumpelnya gak pakai openmp kodenya masih tetap bisa jalan gak masalah terus kalau kita pengen ngumpel sebagai openmp maka tambahkan flag jadi gcc terus nih hello min c kemudian tambahkan flag nf openmp kayak gini dan ini lagi nanti hello worldnya ada jadi berapa thread nih 8 thread jadi yang paralel ini otomatis dia akan membuat thread sebanyak jumlah prosesornya jumlah prosesornya berapa nih nprog 8 karena jumlah prosesornya 8 maka dia buat 8 thread itu untuk openmp jadi implicit yang bikin pthread create pthread join itu librarynya terus di compile ulang pakai pthread library pthread atau kalau di windows nanti di compile ulang dengan library windows jadi tergantung library di bawahnya ini yang contoh openmp oke yang openmp ada pertanyaan cobain aja nih jumlahnya banyak tidak bisa 6 threads saya lupa sintaksnya 16 oke ya saya lupa sintaksnya jadi kita bisa set juga kita mau jumlah threadnya berapa eh salah lupa lupa defaultnya kalau paralel dia buat sesuai dengan jumlah corenya untuk di openmp oke ini openmp kemudian nah ini kontrak yang lain paralel for yang paralel for ini otomatis akan membagi looping per thread jadi misalnya nnya loopingnya 1000 kali threadnya ada 8 jadi masing-masing thread itu loopingnya sebanyak 125 jadi thread pertama dari 0 sampai 124 thread kedua dari 125 sampai 249 dan seterusnya yang menangani otomatis openmp-nya oke kemudian contoh lain gcd ini ini ada ada di macOS kalau kita pingin kodenya paralel tambahkan block ini caping kemudian kasih kurung kurung kurawal buka kurung kurawal tutup nah ini otomatis akan diparalkan ini gcd kemudian satu lagi intel tbb nah ini cuma di intel aja nih ada compiler dari intel kayaknya bayar ya kalau gcc kan gratis kalau yang ini bayar terus sintaksnya pakai mana nih pakai ini paralel for jadi kalau yang sintaks biasa pakai looping for kayak gini terus kalau yang di tbb ini pakai sintaks paralel for nah lebih kompleks ini sama sih tapi dibuat sebaris saja jadi mungkin kalian bingung jadi for nya ganti paralel for kemudian t nya sama dari 0 sampai n berhenti cst i kemudian isinya adalah apply terus v index ke i kayak gitu lah oke kemudian trading issue gak kita bahas misalnya semantik untuk fork dan exec kalau salah satu thread memanggil fork itu ngapain apakah membuat duplikasi proses baru atau membuat duplikasi thread itu semantiknya gimana atau kalau misalnya salah satu thread panggil exec apakah semua proses ketimpa atau thread itu saja yang ketimpa dan seterusnya ini trading issue kita lewat contohnya contoh os yang pakai thread windows ini yang kernel thread kemudian linux kalau linux untuk membuat thread pakai sistem call namanya clone kalau fork kan membuat duplikasi proses kalau membuat thread baru namanya clone sistem callnya terus kalau di linux thread itu di istilahkan sebagai task jadi semua task task itu dijadwalkan secara seimbang jadi dia ngantrinya bareng yang kemarin kan kita bahasnya proses proses ngantri di antrian ready kalau di linux yang ngantri itu task misalnya kita bikin proses kemudian ada 4 thread berarti ada 4 task 4 task itu ngantri secara independent jadi tidak prosesnya yang ngantri tapi tasknya yang ngantri jadi yang dijadwalkan itu adalah tasknya oke itu aja ada pertanyaan gak ada ini untuk contoh programnya kita coba di praktikum Pak ya itu R1 apps CSIPP itu download atau gimana Pak kok saya gak bisa login coba login lagi tadi saya juga gak bisa login terus saya restart servernya apa jangan-jangan jangan-jangan hack ya gak tau jangan di hack ya ini kan server public gak tadi saya juga gak bisa login login di R1 terus saya restart servernya udah bisa lagi login mungkin yang bermasalah RStudio-nya ini oke kok start new session logout nah nih coba kan udah bisa kok coba lagi ya jadi tadi emang gak bisa terus sudah saya restart servernya dan mungkin itu aja untuk materi hari ini tentang thread nanti kita coba di praktikum plus contoh kasus untuk pemrograman paralel mungkin kalian gak dapet pemrograman paralel nah yang ngambil dikit oke itu aja dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke untuk praktikum sorry aja ya biar gak kepotong ini kan presentasi jam jam 15.40 ya itu presentasinya apa aja ya poin-poinnya jelasin codingan aja jelasin codingan terus sama ini apa demo aja demo programnya boleh di Linux atau di R1 itu kan boleh terserah oke semua anggota persentasinya atau gimana pak satu aja oke makasih pak gak bisa empat-empatnya ya 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 bagi-bagi gitu iya terserah gimana mau bagi-bagi atau mau satu yang ngomong terserah nanti nilainya sama pak